Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Project Assignment Berarti ini jelas banget ya Kita ngomongin adalah karya tulis ilmiah Jadi kita bukan ngomongin tentang novel Berarti kita perlu apa disini? Data Oke Jadi kalau misalkan tip stepnya adalah judul Tolong bicarakan dulu dengan pembimbing anda di lapangan which is itu adalah atasan Anda langsung, jadi kan bisa oh tau nih, yang paling cocok sekarang itu apa isunya apa sih, ada gap apa antara kenyataan yang ada dengan yang seharusnya ideal jadi itu loh, ada dampak bla 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 terhadap ini-ini peningkatan bla 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 dengan menggunakan ini-ini misalkan improvisasi dengan apa, atau digitalisasi bla 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 atau apapun lah, apa pun itu intinya adalah, itu belum pernah dilakukan, jadi otomatis tentu tanyakan kepada pembimbing kelas Anda juga, ini gimana, udah pernah ada yang bikin belum seh, atau misalkan apa gitu, biasanya suka pernah tanya, jadi judul, nah jangan dadakan masukin judul ke pembimbing lapangan kasihan juga kan, atau ke pembimbing kelas gitu kan, jadi memang pas ada spare waktu nih, pas lagi coaching itu Anda lagi bikin coaching, itu kan sehari-hari sebenarnya beres, udah gitu langsung fokus ke sini, gitu ya, oke guys nah itu, judul jadi misalkan kayak kalau kita bikin judulnya misal ya misal ya, aku pakai yang siapa aku pakai yang deki ya deki, oke aku contohin yang deki aja deh kalau gitu ya, apa ya oke, aku coba misalkan nih yang deki anak aku, aku liatin deh oke ya, kita lihat atau beberapa judul-judul yang udah fix harusnya ya oke contoh misalkan ini kayak gini nih berarti kalau nanti judulnya adalah oke misalkan dampak A terhadap B nah gitu aja lah kita ngomongin gitu gila dampak A terhadap B gitu ya di pusdiklat misalkan gitu ya pusdiklat nah gitu lah di pusdiklat PT Kereta Api Indonesia nah berarti nanti kan pertanyaan bagaimanakah dampak X terhadap di pusdiklat PT Kereta Api Indonesia Persero otomatis ketika dapet sebelum dapet judul tuh yang kalian lakukan kalau PT sih biasanya ada si tulang ikannya nyari apa sih itu si tulang ikannya kebanyakan oke ya jadi si tulang ikan sekepalanya itu apa sih yang bener-bener sumbernya itu gitu ya misalkan penambahan aplikasi blablabla pada aplikasi ini untuk mempermudah dalam menggunakan apa gitu misalnya kayak gitu jadi banyak banget lah ini aku cobain yang di SMDP 13 ya yang aku sekarang oke kita lihat disini gitu ya ini HP aku sumpah loading banget jadi udah kebanyakan masuk yaudah aduh aduh ya Allah ya Allah ya Allah oke ya ini misalkan kayak alur SOP gitu kan keluar masuk perawatan lokomotif kereta dan gerbong di Balayasa 10 berayan gitu kan berarti kan nanti bagaimana kealur SOP keluar apakah sudah ada belum SOP-nya kalau sudah pernah ada berarti kan ya ngapain juga berarti berarti apakah efektif efektif kita melihat SOP yang ada itu apa efektif lebih efektifnya digimanain atau apa jadi itu harus jelas banget gitu ya jadi harus sebaik mungkin gitu loh ya mengandung apa mengandung S P O K oke dan nanti jari judul kerumusan masalah kesimpulan kesaran itu sama gitu loh gak misalkan dampak X terhadap P di pusat PT Kedeta Indonesia Persero berarti kan nanti si dampaknya ini kan apa gitu kan nah gitu si X-nya itu gimana ke P segala macem jadi nanti bagaimanakah dampak X terhadap P di pusat PT Kedeta Indonesia Persero berarti nanti dampak X terhadap P di pusat PT Kedeta Indonesia Persero itu nanti berarti kesimpulan sama saran itu adanya nanti dapat dari si PDC yang si duget oke yuk kita oke ini judul ya nanti setelah judul jangan lupa ada biodata diri tentunya ada nama NIPP gitu kan ya jabatan ya pelatihannya SMDP apa gitu kan MDP sorry SMDP berapa gitu kan nanti banyak gitu kan gitu ya terus kalau bisa dikasih foto Anda juga boleh dan yang paling penting ada nanti apa ya latihan gitu loh mau presentasi itu jadi yang ada berapa slide cukup gak menitian dikasih sama panitia gitu ya latar belakang masalah tolong ini dengan data update data terbaru makanya teteh bilang cari datanya yang lengkap dulu datanya yang lengkap dulu cari kalau gak ada gimana ya tadi misalkan ada foto-foto video itu juga data oke nanti kenapa sih alasan penentuan judul gitu kan judulnya itu kenapa karena dari presentase yang ada segini segini ternyata ini yang membuat akhirnya itu adalah itu adalah yang membuat itu menarik gitu untuk saya teliti karena ada gap nih antara X sama Y ini gitu misalkan kayak gitu lah ya jadi kasih reasonnya jadi nanti kalau identifikasi masalah turbusan masalah silahkan ini preferensi masing-masing tapi kalau buat data adalah keep it simple aja intinya adalah bagaimana cara titik-titik gitu loh misalkan apa ya kalau misalkan peningkatan kualiti controlling terhadap perawatan sarana kereta depo seperti kereta di medan misalkan kayak gitu berarti kan bagaimanakah peningkatan kualiti controlling terhadap perawatan sarana yang ada di depo besar medan misalkan kayak gitu lah depo kereta besar medan gitu loh atau misalkan kalau misalkan mau X Y tadi ada X sama Y itu berarti bagaimanakah peningkatan, judulnya kayak gini, peningkatan quality controlling terhadap perbaikan kaca jendela kereta di depo kereta besar B Medan. Itu berarti bagaimanakah peningkatan quality controlling terhadap perbaikan kaca jendela kereta di depo kereta besar B Medan. Jadi betul-betul dari judul itu copy paste. Jadi bagaimana caranya kita akan cari tahu bagaimana sih buat nyingkatin ini. Ini tuh akar masalah. Yang kita jadikan rumusan masalah, yang dijadikan judul juga. Jadi nanti kita lihat nih, jangan suka mengada-ngada. Mengada-ngada, ini bukan novel dibilangin. Jadi lihat nih measurementnya gimana. Terus jangan nanti di method semasukkannya ke measurement. Di material semasukkannya ke manpower. Mesinnya, atau enggak mother nature misalkan lingkungan enggak ada, tapi diada-adain. Jadi jangan ngada-ngada. Yang ada saja. Ini belum tentu 6-6nya itu ada. Oke? Nah, nanti ada 5W 1H. Apa sih? Siapa? Kenapa? Dimana? Kapan? Bagaimana? Ini udah ada penjelasannya sama vendor ya. Lebih jauhnya nanti juga teteh kasih di-share di grup. Apa? Bagaimana caranya ini. Oke? Yang 5W 1H. Apa yang terjadi? Siapa sih yang terlibat dalam peristiwa ini yang buat peningkatan ini? Kenapa hal itu bisa terjadi? Enggak ada peningkatan tapi penurunan. Kapan? Terus kayak misalkan kapan nih ditentuin tuh tanggal. Nanti juga untuk Anda penelitian tuh dari tanggal berapa ke berapa. Nyari datanya dari berapa ke berapa. Dimana? Di stasiun A, di unit B, gitu. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Oke? Nah. Lalu ini kalau ada yang mau bikin SVOT silahkan. Tapi tetap PDCN-nya wajib. Tapi kalau SVOT-nya enggak wajib. Jadi dibikin S-nya apa, W-nya apa, opportunist-nya apa, treat-nya apa. Nanti juga sebisa mungkin adalah ada SO, WO, ST, WT. Nah ini. Dipakai. Dikawinin semua. Oke? Nanti aku udah kasih juga. SO, strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Kayak gimana? Nah ini WO, strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Kayak gimana? Terus ST, strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Gimana? Terus yang terakhir, WT. Gimana meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Ini dibikin. Dan kalau Anda dibikin SO, WO, ST, WT-nya, ini akan lebih mudah ke PDC-nya seperti apa. Peluangnya seperti apa. Do check action-nya. Dan nanti bikin. Contohnya kayak gini ya. Contoh aja loh. Oke? Misalkan aku nyobain yang coaching aja ya. Kita lihat di C-nya ini. C. Paradigmanya sudut tandang. Dulu itu yang dilakukan. Dulu itu yang dicarinya. Nah, di integrasi. Yang tete suka bilang kalau di planning adalah kita harus melihat orang lain. Semua yang terkait termasuk anak buah sebagai satu kesatuan. Tete suka bilang gitu kan. Berarti yang dilakukan adalah orang. Berarti kita harus galang partisipasi untuk integrasi. Jadi gimana orang mau berkomitmen jika dia merasa dilibatkan, diberi tanggung jawab, dan dihargai. Terus nanti didapetnya gimana nih kalau udah integrasi. Nanti dapet komitmennya adalah komitmen memiliki kontribusi besar 50% dari total usaha pencapaian. Dan suatu sasaran setelah ada galang partisipasi dan integrasi. Lalu kalau didu, yang didu gimana teh? Nah, didu berarti kita lihat C-nya adalah delegasi. Delegasi gimana? Untuk memperingan beban kerja dalam proses pengembangan kompetensi anak buah berarti perlu diakuan apa nih? Oh, coaching counseling. Oh, iya, iya. Oke ya. Jadi, C disebutnya C. Do gap. Oke. Ada di atas ya. Nah, itu. Oh, kalau udah dibimbing, dibina gitu. Ditunjukin kita perhatiannya ke anak buah. Gimana kita ngontrol. Kita menata mereka. Silahkan itu pencapaiannya. Oh, didapatkan usaha bersama nih. Gimana kita bisa menghasilkan suatu hasil yang lebih besar dengan secara bersama-sama. Lalu kecek. Sama, si duget lagi. Sini apa? Oh, keefektifan nih. Gimana kita ngeliat untuk mengetahui sejauh mana keefektifan proses dan hasil kerja yang terjadi dalam pekerjaan yang telah direncanakan. Tadi kita rencanakan nih kan? Dan dilakukan. Kita pantau nih kemajuannya. Gimana sih? Untuk mengetahuinya, memantaunya, sejauh mana rencana kerja diupayakan oleh tim. Bisa nanti ada umpan balik. Feedbacknya apa? Untuk mencapai efektifitas yang lebih baik. Nah, nanti dapat feedbacknya. Jadi usaha mendapatkan umpan balik dari hati pencapaian dibandingkan rencana. Terus actionnya gimana nih? Oh, berarti nanti ada tantangan nih sih. Dari integrasi, delegasi, keefektifan, ke tantangan. Tantangan gimana? Oh, untuk tetap jaga motivasi yang telah naik. Kita udah coaching, udah counseling, udah pantau kemajuan, udah efektif, udah dapet feedback. Kita gimana jaganya nih? Karena perlu dikasih tantangan juga nih, biar lebih semangat. Oh, berarti kita sekelola perubahan mereka nih yang dulu lakuin. Jadi pacu terus semangat untuk melakukan perubahan. Nggak cepat puas, nggak suka menikmati kemajuan dan perubahan. Jadi terus digali, gimana dikelola perubahannya, ditata perubahan-perubahan yang telah ada ini dari mulai tadi. Integasi, dari galang partisipasi, komitmen, ke delegasi, ke coaching counseling, ke pencapaian, ke efektifan, ke pemantau kemajuan, sampai ke umpan balik. Akhirnya kita ada tantangan, pengolahan perubahan, dan dapatlah peningkatan. Ada suatu hal yang baru, yang dapat lebih menghidupkan gairah. Jadi peningkatan gairah bekerja melalui coaching. Bagaimana cara peningkatan gairah bekerja dengan coaching? Kayak gitu lah. Ini namanya juga contoh, silahkan. Oke, nah ini timeline. Wajib banget pakai timeline. Jadi kode PDCA jangan tiba-tiba udah hilang aja timeline-nya. Jadi mau mulai kapan nih? PIC-nya juga pakai. Tanggalnya kapan, PIC-nya kapan. Itu namanya di timeline. Oke? Nanti ada kesimpulan dan saran. Dan ingat ya, kesimpulan dan saran sesuai dengan judul dan rumusan masalah. jangan nanti A tiba-tiba ke C. C ke D. Loh kenapa? Kesimpulan juga ada dari si dugit yang PDCA itu biasanya tinggal copy-paste-copy-paste. Karena semuanya kan sama. Ngalur, ngalir gitu. Nanti jangan lupa ada manfaat penelitian bagi perusahaan, bagi diri sendiri. Dan ini kan karena bikinan sendiri, ya tadi bukan berarti harus dihafalkan. Tapi kalau Anda paham, pasti tahu kan value-nya bukan sekedar skor. Udah deh, terima kasih. Gitu deh, guys. Oke, kurang lebih sih kayak gitu aja. Dari Teteh, nanti kalau misalkan ada yang perlu mau nanya atau mau segala macam, silakan nanti tinggal jahpirin. Intinya sih itu. Oh, iya. Atau juga mau sekalian share di sini aja. Kalau misalkan nanti bikin, oke. Aku mau kasih lihat ini ya. Bikin misalkan ini. Aduh, teh gitu. Aku kan nggak pernah bikin PowerPoint. Bingung dong cara-caranya gimana. Gampang atau susah. Bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Ya, semuanya bisa. Jadi nanti tinggal tuh copy tuh. Dari wordnya misalkan. Jajat, jajat, jajat. Kita copy itu misalkan kan. Oh, banyak gitu kan. Terus nanti gimana? Tinggal klik ini nih. Ya, ada nih. Aku ini yang. Iya, emang nggak. Bentar tuh ada yang datang. Iya, paket ya. Oh, iya. Disimpan aja di depan. Makasih. Ini yang ini. Oke, nah ini nih. Nah, itu ya. Smart art itu. Aku nggak bisa. Oke, smart artnya hilang guys. Oke. 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 Bentar. Ya, jadi paci weh. Gegara. Close the love. Discard. Don't sell. Aduh, ampun ya. Gue goda itu. Gue goda. Emang datang lagi kayak begini. Ada aja gue godanya. Insya Allah. Saya ya wajah sih. Gitu ya. Eh, Allah. Oke. Ini contohnya kosong beneran. Oke. Misalkan apa ya. SMDP. Gitu kan. Ya. Gitu kan. Nanti di sini nama gitu kan. Judul segala macem. Oke. Terus aku misalkan nanti nulis. Misalkan apa. Rumusan. Masalah gitu kan. Atau identifikasi masalah. Terus nanti kan. Blah, 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 blah. Atau gitu kan. Nah. Nanti bisa nih dipilih ini nih. Kayak gini. Jadi di smart art ini. Nah ini. Diklik tuh. Nah. Kayak gini. Lihat kan. Nah. Aku gak suka warnanya kayak gini. Tinggal dipilih warnanya segini gampang. Aku gak suka ininya. Oke. Sok. Mau yang mana? Mau yang mana? Sok. Mau yang gimana? Gitu loh. Ini kan tinggal sesimpel ini aja. Nanti misalkan ya. Aku mau bikinnya tuh nanti. Jadi dia ada anak-anaknya gitu ya. Jadi dia beranak pinak gitu. Oh beranak pinak ya. Oke. Jadi bisa gak sih Teh kalau pakai smart art? Bisa. Apa sih yang gak bisa? Eh bisa. Nih kita lihat ini. Nah ini kan yang beranak pinak tuh. Anak pinak ya. Misalkan mau diganti boleh. Ya. Aku pengen yang gini boleh. Nanti ini mau diganti lagi nih ya. Boleh. Layoutnya aku gak suka. Aku sukanya gini. Boleh. Aku mau yang gini bangga. Mau yang gini bangga. Gitu lah. Mau yang pakai warna gini. Bangga. Ini pakai gini. Nanti kan ada ya. Anda kan diminta untuk struktur organisasi kan. Nah gitu. Jadi nanti bisa pakai ini. Gitu. Gitu. Kayak gitu. Nah. Kan bisa. Nah gitu. Eh simple. Gitu. Tinggal dipilih aja. Ya. Maunya yang mana. Change color juga tinggal diganti. Tuh. Pakai namanya smart art. Gitu. Ya. Jadi nanti misalkan aku mau agak banyak nih. Terus gitu aku pengen pakai foto-foto gitu. Bisa gak? Bisa. Nanti dipilih disini lagi. More graphic. Nih. Relationship ada. Gitu ya. Tolong jangan asal pakai ya. Maksudnya itu kan ada apakah biasa doang kayak gini. Gitu loh. Ya. Jadi layout. Layout kayak gini. Gitu loh. Oke. Atau misalkan nanti dimasukin dia. Ininya gimana. Gitu. Oke. As simple as this. Aku kalau lagi buru-buru pakai smart art ini helping banget. Membantu sekali aku. Untuk bikin presentasi yang gak semuanya kato-kato apa. Gitu kan. Pakai smart art. Oke. Nih kayak gitu tuh. Misalkan masukin foto-fotonya. Tinggal kamu klik kesini. Udah gitu nanti from file kamu cari. Atau dari online. So as simple as this. Gitu. Ya. Mau kayak gimana juga. Aku mau yang kayak gini tuh emang gak ada. Pegi tiga juga ada. Mau apapun juga disini emang ada. Silahkan dipilih aja di my. Ini dia more layout. Mau picture juga boleh. Itu kayak gini misalkan. Emang gak. Itu udah ada. Oke. Stop share ya. Oke. Kurang lebih gitu dengan adanya tadi Mamang. Mamang. Mamang itu yang nganterin dari online shop gitu ya. Berakhir sudah berarti kurang lebih ya itu semoga membantu untuk Anda semua. Nanti Anda keep it simple dan semuanya nyambung. Iya Bambi. Sini Bunda lagi sibuk disini sayang. Ini Bambi. Nyong-nyong. Iya Bambi. Bentar ya. Aku ada urusan dulu sama Bambi dan sama anak-anak. Jadi kurang lebih kayak gitu. Semoga bermanfaat. Barokah. Dan kalau ada apa-apa you can call me. Oke. Just ask me. Just type. Pokoknya nanti pasti akan fast response. Iya. Bentar. Yaudah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhon semuanya. Dalam hidup ini harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Sekali lagi. Dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. 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 I'm happy. I'm happy. Bye-bye. Waalaikumsalam.